Intro Ini apa? Kupingnya panjang buatnya gendut kayak kebo Ih, ini kan bukan cookie JK yang dimaksud Hah? Apa? Yah, ga lockout sih Mana? Sini Kas balok, buku disini Itu gua ngapain sih? Udah gausah kepo Kacau nih orang Gua bener-bener diperlakukan kayak sopir Suruh nyetir Suruh nubu Suruh ini, suruh itu Murut aja lagi gua Lama banget sih Protes aja terus Sudah kita jalan Es balok, tangan lu ada lukanya tuh Sini gua obatin Ya ampun, ini tuh luka goresan doang sedikit Didimin juga besok sembuh, langsung kering Udah usah diobatin lah Ih, meskipun lukanya kecil Tapi tetep aja harus diobatin Nanti infeksi gimana Sini tangannya Sebaik banget sih Gak Ini mah kenapa-napa udah kita jalan Ih, susah banget sih Dibilangin, udah tinggal nurut aja Sini gua obatin dulu Gak 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 Udah, selesai. Sebalok, lo ngapain ngeliatin gue kaya gitu? Eh, engga. Woy! Apa-apaan nih? Ya, itu namanya plaster. Masa lo gak tau? Dari kecil gak pernah pake plaster apa gimana sih? Ya, gue tau ini plaster. Tapi maksud gue, gambarnya apa-apaan sih? Masa kaya begini? Gak ada yang lain apa? Ya, Ella. Terus lo mau gambar apa coba? Gambar motor? Itu namanya stiker bukan plaster. Gimana sih ya, sebalok? Ya, gue juga tau bedanya plaster sama stiker. Maksud gue tuh at least yang polos gitu loh. Jangan gambar boneka lucu kaya gini. Aduh, banyak mau banget sih. Gak ada yang polos, adanya itu. Udah sih tinggal dipake aja. Ntar juga besok sebut tinggal dicopot. Udah. Gak mau, gue gak mau pake plaster lah. Ih, udah jangan. Jangan dibuka. Ih, susah banget sih dibilangin. Ya, tapi gak harus kayak gini. Gue malu nanti kalo diliat temen-temen gue gimana. Diliat kelop motor gue gimana. Lo mah gak mikirin. Ya, Ella ribet banget sih lo jadi orang. Orang juga gak bakal liat itu tuh di tangan lo. Orang gak bakal ngah juga. Ya, tapi kan. Lo mau nanti tangan lo jadi infeksi. Iya, iya, iya. Nah, kutah aja lagi gue sama lo. Ya iyalah itu kan buat kebaikan lo juga. Biar lo gak infeksi. Kan gue udah bilang nanti lo kan dibiarkan infeksi. Kebaikan apa mempermalukan? Aduh, bisa gak sih lo gak usah bawel? Eh. Masih untung gue masih peduli sama lo. Mimin! 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 Iya, 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 Bu. Mimin, ih. Iya, Bu. Ini apa sih? Kan saya suruh belinya boneka Kuki JK. Kenapa kamu beli kayak begini? Ini apa? Ibu kenyurnya beli boneka klinci. Ayo pantau nya yang untuk. Ayo beli di sekalian. Hah? Pertanyaan saya satu. Kamu beli nya dimana? Pasar. Kan sekalian pulang belanja. Untuk aja nawarnya sampai berantem-berantem, Bu. Tapi ini demi ibu ya, demi ibu. Ayo rela, Bu. Berantem. Amat tuh penjual. Bodo amat mau berantem mau enggak. Ini salah, Mimin. Udah, 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 udah. Kamu sana, kamu sana, kamu sana. Yaudah, Bu. Maafin Mimin, Nek. Yaudah, Min ke dapur ya. Ayo, udah cepetan. Iya, Bu. Salah. Masa begini? Ini apa? Kupingnya panjang buatnya gendut kayak kebo. Oh, iiiih. Ini kan bukan cookie JK yang dimaksud. Hah? Apa? Iiiih. What happen with you, baby? You can't tell me more. Kok kamu jadi kayak game to the bell seperti ini? Hello. Kamu itu calon menantu Crazy Rich Level Sultan. Kenapa jadi kotor begitu penampilannya saya? Aduh, Mam. I know. I know. Aduh, Mam. Biasa aja dong. Maaf, panjang. Saya tanya panjang. Sumpah deh. Aku nggak tahu kau harus ngomong apa lagi, Mam. Oke, tell me more why. Aduh, Mam. Jadi ya, tadi aku lihat Boy keluar dari kampus berdua sama Reva naik mobilnya Reva. Udah abis gitu, aku callin Tata coba ikutin mereka naik taksi. Tapi gagah, Mam. Hasil sama sekali. What? What? Iya, Mam. Terus ya, lebih sedihnya lagi. Sebelum itu aku udah deketin Boy. Aku udah coba minta maaf. Baik-baik, Mas. Sweet banget aku minta maaf. Tapi Mama tau nggak dia ngomong apa? Apa? Dia suruh aku minta maaf sama Reva, Mam. Hello. Yang calon menantu Crazy Rich Level Sultan itu Sila kali. Justru harusnya Sila itu yang dimintain maaf sama Reva. Exactly, Mam. Exactly. Itu juga yang aku pikir tadi. Tapi ya, Mam. Tadi kata Olin, mungkin aja ini itu permintaannya Reva. Jadi Boy suruh aku minta maaf ke Reva. Crazy, right? Wait, 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 wait. For a few minutes. Okay, darling. Aduh, Hilda, Hilda mikir yuk, 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 yuk. Gimana caranya? Wait ya. Mama telfon Om Herman. Oke, Mam. Oke. Iya, Hilda, ada apa? Mas, mohon maaf ya. Saya agak sedikit mengganggu. Tapi sepertinya kali ini saya udah nggak kuat ya. Kayaknya harus ngomong deh apa adanya sama Mas Herman. Eh, karena apa yang dilakukan sama Boy ke Sila. Sila soalnya sudah mulai, sudah mulai nangis-nangis. Udah mulai nggak nyaman dengan apa yang dia perlakukan ke Sila. Kalau boleh tahu, kenapa Sila? Apa dia ada masalah lagi dengan Boy? Iya, Mas. Ada masalah. Udah pastilah. Sila lagi cerita sama saya sambil sedih dan marah. Dia ngelihat dan dia ngejar malahan Boy yang satu mobil sama Reva. Naik mobilnya Reva dari kampus lagi. Itu kan bener-bener tidak menghargai Sila, Mas. Saya nggak suka deh. Apa Sila tahu? Akhirnya Boy pergi kemana dengan Reva? Ya nggak lah. Pasti Sila kehilangan jejak, Mas. Nggak bisa ngejar kemana Boy dan Reva itu pergi. Dan yang paling anehnya lagi. Masa Boy suruh Sila minta maaf sama Reva sih? Itu maksudnya apa ya? Oke, oke. Saya sadar. Itu memang semua salah saya, Mas. Saya pikir ketika saya sudah minta maaf dan menjelaskan semuanya baik ke Mas Herman maupun ke Boy, sudah selesai. Ternyata Boy kayaknya masih nggak terima ya. Malahan Sila yang kena dampaknya. Maaf Hilda. Mungkin maksud Boy agar kita semua saling memaafkan. Begitu juga dengan Sila. Ya tapi Mas, kalau memang tujuannya Boy baik, apa coba maksudnya dia terang-terangan jalan berdua sama Reva? Itu kan sebetulnya menyakiti perasaan Sila, Mas. Dan juga tidak menghargai saya sebagai calon ibu mertuanya. Ya dong? Kamu jangan khawatir ya Hilda. Saya akan selesaikan semua masalah ini. Nggak perlu deh Mas. Kalau gitu kita lupakan saja tentang perjodohan Boy dan Sila. Dan kita lupakan juga ya. Pesan terakhir mendiang almarhum Makinar. Ma! Apa? Mama kok ngomong kayak gitu sih? Kenapa malah batalin perjodohannya? Tafibong. Ya. Ya.